Anda masih bersama kami pemirsa, kebijakan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19 disebut tidak efektif dalam membendung penyebaran virus corona di Kepri. Bahkan isolasi mandiri berkontribusi besar dalam menciptakan kluster keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satgas COVID-19 Kepri, Cecep Yudiana, saat menghadiri video konferensi terkait rapat evaluasi penanganan COVID-19, kegiatan vaksinasi, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Aula Graha Kepri beberapa waktu lalu. Hingga kini, kebijakan isolasi mandiri di rumah masih diterapkan. Kendati demikian, pemerintah lebih mendorong para pasien tanpa gejala, hingga bergejala ringan untuk menjalani isolasi terpusat di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Asrama haji yang memiliki kapasitas 700 kamar ditetapkan sebagai tempat karantina terpusat di Batam, sedangkan untuk Bintan dipusatkan di Hotel LPMP, dan juga di Tanjuk Binang akan terpusat di Hotel Lohas yang memiliki kapasitas 140 kamar. Selama ini, para pasien COVID-19 yang melakukan karantina dinilai tidak patuh dengan protokol kesehatan. Mereka tetap melakukan aktivitas keluar rumah, dan lebih parahnya lagi mereka tidak lagi memakai masker. Peningkatan kluster rumah tangga salah satunya disebabkan oleh gagalnya karantina mandiri. Diperlukan kesadaran dan disiplin untuk terus hidup dengan menerapkan pola 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan dengan selalu menjaga jarak. Pandemi belum berakhir. Mari kita jaga diri kita, keluarga, dan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat kita putus dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Yang masalah yang sedang kita atasi adalah yang karantina mandiri. Ini sangat banyak. Inilah yang sedang diupayakan oleh pemerintah keempatan kotaan. Kita provinsi menyediakan hotel-hotel untuk menjadikan karantina terpusat. Contohnya untuk Tanjung Pinang dan Bintang pada hari ini, kita sudah mulai menggiring orang-orang yang di karantina mandiri itu di hotel LPMP untuk Bintang dan hotel Lohas yang kapasitasnya 140 itu dari Tanjung Pinang. Demikian juga tadi hasil koordinasi dengan Pak Kapolda, Pak Gubernur, itu di Batam juga asrama haji bahkan yang kas pasien sampai 700 itu akan digunakan. Dengan mengkarantinakan, orang-orang yang terpapar COVID-19 ini yang tadinya karantina mandiri, mereka ini kita kata tidak fatuh. Mereka tetap ke pasar, mereka tetap bergaul, bahkan aktivitas lainnya. Inilah yang potensi untuk memberikan penularan ke pedang lain. Kalau mereka ini di karantina, terpusat, insya Allah. Mereka akan diawasi, akan dijaga, dan terjamin layanan kesehatannya, maupun menu-menu yang bergizi. Ajun TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan. Untuk pengajuan vaksin, ini parmakon yang serba. Jadi kita selalu minta, kemarin ketika persediaan dapat, kita menyampaikan kan, masyarakat langsung datang, dengan KTP-nya bisa mendapatkan dan bisa divaksinasi. Kemudian yang kedua, ini... selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.